Assalamualaikum teman-teman Kali ini aku akan berbagi resep Ayam bumbu rempah Ini aku pakai ayam kampung Ini adalah resep yang aku dapatkan dari keluarga ku Bumbunya itu simple banget Tapi rasanya enak Jadi nanti bumbunya dimasak sampai kering Dan benar-benar meresap ke ayamnya Buat yang penasaran bagaimana aku bikinnya Dan apa aja bumbunya Langsung aja ikutin videonya sampai selesai Pertama-tama aku udah siapin 1 ekor ayam kampung ukuran kecil Lalu untuk bumbunya Disini ada 7 siung bawang merah Kemudian 10 siung bawang putih 100 gram cabai merah Atau cabai keriti sudah dibuang biji 3 lembar daun jeruk 6 butir kemiri Lalu ada 1 ruas kencur 1 ruas kunyit Dan 1 ruas jahe Ada cabai rawis secukupnya Kalau suka pedas boleh dibanyakin 1.4 biji pala 1 sendok teh ketumbar Dan setengah sendok teh merica putiran Kemudian jangan lupa Disini aku juga siapin seasoningnya Ada garam, gula, dan juga penyedap secukupnya Pertama-tama kita akan mengempukan dulu ayamnya Ini aku udah pernah bikin ya videonya Cara mengempukan ayam kampung Jadi silahkan disimak aja Lanjut Setelah itu kita akan Kerekap ya ayamnya Sampai benar-benar empuk Ditutup menggunakan api kecil Dan kita tinggal ya selama kurang lebih 1.4 atau 30 menit Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya Haluskan cabai merah Ini cabai merahnya aku mau aku Iris-iris dulu Masukin juga bawang putihnya Bawang merah, kemiri Kemudian jahe, kunyit kencurnya Terus pala Masukin ketumbar dan mericanya Biar mudah ngulaknya Aku masukin garam dan gula Lalu diulak dan ditumbuk sampai benar-benar halus Nah disini aku diulak aja ya Biar rasanya lebih sedap Kalau sudah halus Nanti hasilnya kayak gini Lanjut Kita akan masukin daun jeruknya Kita becek-becek Biar lebih wangi ya Kayak gini Oke sisihkan kalau sudah Nah ini ayam tadi Yang sudah kita empukan Hasilnya kalau lebih seperti ini Ini udah empuk banget 100% aku jamin Lanjut Kita akan Angkat ayamnya Dan kita sisihkan Oke setelah ayamnya selesai disisihkan Sekarang kita siapin wajan Kemudian kita panasin secukupnya minyak Kalau minyaknya sudah panas Kita akan tumis bumbu tadi Yang sudah kita haluskan Pastikan menumis bumbunya ini Sampai benar-benar matang ya teman-teman Karena tadi kita pakai banyak kemiri Ditumis sampai wangi pokoknya Nah kalau bumbunya sudah mulai matang Dan sudah mulai pecah minyak Sekarang kita bisa masukin ayamnya Yang sudah kita empukan tadi Aduk rata ayam dengan bumbunya Kemudian setelah diaduk rata dengan bumbu Kita tambahkan dengan secukupnya air Biar nanti bumbunya lebih meresap ke dalam ayam Dan jangan lupa teman-teman Untuk di seasoning ya Tambahkan penyedapnya apabila dibutuhkan Oke aku masukin penyedap dan kaldu bubuknya Diaduk rata Kalau rasanya sudah pas Teman-teman bisa langsung aja Diungkap lagi ayamnya Biar bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam ayam Oke disini aku tutup Ini baunya benar-benar wangi banget teman-teman Jangan lupa diaduk Nah masak ayam kali ini tuh Bumbunya itu sampai benar-benar kering Dan meresap gitu ya Nah oke disini aku aduk terus Sampai bumbunya itu meresap Dan agak menyusut Tuh seperti ini ya Tahapannya Nah nanti Kalau sudah mulai mengering Kayak gini Ini masih kurang ya Nah ini ayamnya sudah mulai kering Bumbunya sudah mulai meresap banget Bawahnya sudah wangi juga Teman-teman bisa matikan api kompornya Lalu kita sajikan deh Ini enak banget loh Dimakan pakai nasi hangat Bumbunya itu benar-benar beda dari yang lain Nah ini dia teman-teman hasilnya Ayam bumbu rempahnya Lah aku sudah selesai aku bikin Ini benar-benar resep dari keluarga Jadi silahkan teman-teman dicoba resepnya di rumah Karena pasti seenak gitu Oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video resep-resep lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax